Altafsit Keku Hai sahabat baling-baling Hari ini bunda lagi ada di toko elektronik guys Bunda mau melihat-lihat kipas angin disini Ada kipas angin apa aja ya Jadi penasaran nih Langsung aja kita lihat yuk guys Wow 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 Langsung ketemu nih kipas anginnya Ada yang berwarna putih biru Wah ini kecil banget guys kipas anginnya Kipas meja merek apa ya Wah disampingnya ada juga nih yang berwarna biru putih Ini kipas angin karakter Lalu disebelahnya ada yang berwarna hijau guys Kipas angin kotak merek Trisonic Dan disebelahnya lagi ada kipas angin Miyako Berbentuk kotak Wah bunda menemukan kipas angin seperti kipas angin Altaf nih Kipas angin Miyako meja Warnanya putih dan juga biru Selanjutnya di belakangnya ada kipas angin Kipas angin meja lagi guys Lalu kita lihat lagi di bagian depan ya guys ada kipas angin apa ya Wah ternyata ini kipas angin berdiri guys Warnanya hitam dan juga hijau Tosca Kipas angin ini merek Provan Bon kipas angin kembar Eh benar ternyata ada dua kipas Provan nih Selanjutnya kipas angin apa ini Ini kipas angin mas Pion Hei lihat Baju Altaf sama dengan warna baling-baling Sekarang kita lihat lagi yuk kipas angin yang lainnya Ternyata masih ada guys Kipas angin warna hitam ada di sini Ini kipas angin berdiri merek Miyako Lalu di sebelahnya ada kipas angin kosmos Wadesta Wah ternyata selain kipas angin Di sini ada banyak sepeda Wow ada kipas angin baling-baling besi Kipas angin merek apa ini guys Hmm ternyata ini merek Visa Lux Lalu di sebelah sini ada kipas angin berwarna ungu dan juga putih guys Yuk kita lihat bagian tombol-tombolnya Wow berwarna-warni Ini kipas angin merek apa ya guys Hmm ternyata ini kipas angin merek T-D Hei sahabat baling lihat ada kucing Kucingnya malah pengen main sama Altaf nih Akhirnya kita beli kipas anginnya guys Altaf mau bawa sendiri nih guys Kuat nggak ya bawa kardusnya Oh oh ternyata Altaf minta bantuan ayah Ayo kita masukkan ke dalam mobil guys Kipas anginnya sudah ada di dalam mobil Saatnya kita bawa pulang Wow kita sudah ada di rumah guys Altaf baru saja mendorong kardus kipas angin Nah sekarang kita mau unboxing guys kipas angin ini Dan juga kita mau rakit kipas anginnya ya Ayo guys Wah kita mulai buka nih guys Jadi penasaran nih dalemnya seperti apa ya Hmm Wow Itu warnanya Wow Ini bagian apa nih Baling-baling berwarna biru Taruh dulu di sini Nah Terus Jalanya Ini jala depan atau belakang Apa dua-duanya Dua-duanya Coba dibuka plastiknya Oh ini jala belakang guys Kalau ini jala depan Kan ada tulisan mereknya Carsland Wah ini yang bagian atas itu guys Ini untuk tombol putar kanan-kiri Putar kanan-kiri Putar kiri Wah Altaf mencari apa lagi ya Wow Altaf mengambil badan kipas anginnya Ini ada kardusnya guys Biar kipas anginnya Nggak terguncang-guncang saat dibawa di kardus Nah ini masih di dalam plastik ya Kita keluarkan dulu dari plastiknya Biar kelihatan guys Hmm Uh oh Yeay Sudah terbuka plastiknya guys Nah sekarang kita lihat dulu nih bagian-bagiannya Ini ada tombolnya nih guys Oh Altaf udah nyobain tombolnya Ada 0,1,2,3 Terus ini penguncinya udah dibuka sama Altaf Sekarang Altaf sudah siap merakit belum? Ya Tapi lihat dulu di dalam kardus masih ada lagi enggak? Tidak ada Wah sudah kosong guys di dalam kardusnya Sudah tidak ada Nah sekarang Altaf mau merakit nih guys Altaf pasti bisa Nah sudah dipasang jala belakang Kita kunci ya Biar jalannya itu bisa terkunci Dan tidak bergerak-gerak guys Nah sekarang sudah terpasang jala belakang Kita mau pasang baling-baling Lalu baling-balingnya kita kunci Oke guys Sudah terkunci baling-balingnya Selanjutnya pasang apa Altaf? Jala Yang tidak bisa Wah Altaf tidak bisa pasang jalannya guys Karena Oh ininya cetekan guys Kata Altaf nih Ini Tidak ada tali pengikatnya Jadi dia langsung Dicetekin ya guys Antara jala depan dan jala belakangnya Nah sebaiknya kita minta bantuan dulu ya Mana ya bantuan kita Ayo kita panggil sama-sama Ayah Oke guys Ayah sudah siap membantu nih Ayah mau memasang jala bagian depan Tuh Jadi langsung Dicetek Gitu guys Karena Tidak ada tali pengikat Oh oh Waduh Malah terjatuh ya Ternyata Ayah juga kesulitan guys Ayo dong Ayah Ayah pasti bisa Wah Wah kipasnya kita tidurkan dulu ini guys Biar lebih gampang masangnya Ini cetekannya ada 4 ya Oh ternyata ada 6 guys Jadi harus kita Cetekin sampai 6 kali Waduh Waduh Altaf batuk-batuk ya Sahabat baling di rumah Jangan lupa jaga kesehatan ya Biar gak batuk nih kayak Altaf Oke guys Sekarang kita mau memasang Apa ya itu ya Wah Untuk tombol puter sepertinya guys Nah Kita masukkan ke dalam sini Terus nanti kita baut ya guys Wah ini sudah ada obengnya Tinggal kita putar-putar 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 Wah Altaf sedang memasangnya guys Bisa Altaf Waduh Kok keluar lagi ya bautnya Uh oh Oh nyangkut kata Altaf guys Kita coba lagi ya Uh oh Wah kata Altaf ini gak bisa guys Kenapa ya kira-kira Coba kita lihat Wah guys Ternyata Dalamnya tuh Tidak berlubang Pantes aja Kita baut-baut Dia gak bisa nempel Waduh Waduh Gimana ya caranya Ini dari sananya nih guys Gak ada lubangnya Kita harus bikin lubang sendiri nih Sepertinya Nah sekarang Kita lubangin pake obeng ya guys Biar bautnya bisa masuk Oke guys Karena ini sudah kita lubangi Sekarang kita coba buat Dikasih baut lagi Dan kita puter ya guys Oke guys Kipas angin meja Cars Land Sudah selesai kita rakit nih Nah sekarang Kita mau hidupkan ya Wah Sudah ditekan tombolnya Sama Altaf Itu tombol berapa Altaf Satu Satu yang berwarna merah guys Tombolnya Sekarang Kita coba Tombol yang kedua ya Tombol hijau Wah Kencang juga Anginnya guys Terus Kita coba Tombol yang biru guys Tombol tiga Kok mati ya Tadi Altaf pencet nol ya Oh begitu Oh begitu Nah sekarang Dicoba Tombol putarnya guys Wow Dia tengok kanan kiri Lihat guys Kipasnya menengok ke Altaf Kipas anginya Kipas anginya Tengok kanan Tengok kiri Tengok kanan Tengok kiri Wah Sejuk sekali guys Di depan kipas Di depan kipas angin Kalian ada yang punya kipas angin Karselen di rumah Komen di bawah ya guys Oke deh Terima kasih buat kalian semua Yang sudah nonton Jangan lupa Nonton video berikutnya ya Altafsid kiku Pamit Dadah See you Sub indo by broth3rmax